selamat menikmati hari ini agak sedikit lucu karena kita mendatangkan seseorang yang menurut kami adalah sosok terkenal dari Spanyola bersama narasumber yang kita datangkan dan hari ini mau bahas tentang obat perkasa siapa teman-teman disini yang gak tau obat perkasa, perkuat, menjaga stamina ya kita sering menemu itu di jalan-jalan ya jadi banyak banget itu gere-gere jualan-jualan obat seperti itu, cuman kadang kita gak tau seluk beluknya atau cara penjualannya gimana, yang dijual itu apa aja kan kita gak pernah tau karena kebanyakan kita jarang masuk kesana dan mau kesanapun pasti malu kayak gitu terus dari ini saya udah ditemani oleh narasumber saya ini dia, teman saya ada Berlin dari Manies ya selamat apapun terserah kalian menontonnya ini siang malam sore, selamat datang di podcast kami mas, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? nama saya kalau di kampung dipanggilnya Yoyo ya bisa dipanggilnya Yoyo mas Yoyo, udah berapa lama mas jualan obat perkasa ini? jualan kurang lebih 1,5 tahun ya ya cukup, cukup ini ya cukup lama juga ya? ya lumayan, lumayan mas, dari penjualan-penjualan kayak gitu sih, apa sih yang dirasakan ketika mas berjualan, kan ini sesuatu yang tabu gitu loh ya ya tabu banget gitu menurutku penjualan itu menurutku butuh effort yang besar dan aku misal ah aku gak apa-apa lah jualan kayak gini, gak malu kok kayak gitu loh karena ini menyangkut sesuatu yang kayak gitu mas, gimana? kok salah apa? bentar matamu kok ilang mas eh turunin dikit mas udah, 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 udah matanya ilang oh udah, udah, oke mas eh kalau malu, enggak sih masalahnya eh namanya orang kerja kan cari uang mas buat makan sehari-hari terus saya juga uang hasil jualan juga saya kirim ke rumah buat orang rumah di kampung ya gini enggak malu sih oke, udah udah hahaha hahaha mas ini lucu banget ya jadi eh sebelum berjualan ini mas sebelumnya apakah mas pernah eh punya temen-temen yang ini 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 di ini 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 teman-teman terus menyokin menjualan obat kuat kayak gini ini ngambilnya itu gimana mas? ngambil apa? kulaannya apa ya? oh kulaannya sih kulaannya kebanyakan barang-barangnya disupply sama agen sih mas oh ada agennya lagi ya? ya ada agennya lagi jadi saya sama teman-teman di toko teman-teman terima barang terus ngasih mau jualnya gitu mas, kayak gini tuh kebanyakan impor apa produk lokal sendiri mas? kebanyakan impor mas, kebanyakan dari dari China tapi yang lokal juga gak ada jadi kan karena memang banyak dari China sih mas jadi kenapa juga mungkin ini melatar belakang ini nama-nama grey-grey toko ini tuh juga namanya pake apa? nama-nama China gitu ya mas ya? bisa jadi sih mas, tapi sebenarnya saya gak tau jadi itu karena memang kebanyakan toko-toko punya teman yang lain juga namanya pake nama-nama China kayak gitu mas ya dengan dengan perjualan seperti ini mas berapa sih mas penghasilan mas bersihnya sehari waktu belum pandemi normal kayak gitu kalau penghasilannya sehari bersihnya ya ya pisaran hampir 1 juta mas tapi karena pandemi penjualan kalau jualan di toko itu turun tapi kan jika jualan online gitu mas kayak di tokopedia di shopee gitu itu tetap penang sih lebih kencengnya di online ya karena mungkin kenapa online banyak mungkin karena itu tadi ya jadi kalau datang ke situ tuh mesti malu ya karena wah dibilang takut diomong orang dibilang orang kayak gitu ya ya beneran produk yang paling laris dari toko mas ini apa sih mas apa sih obat kah pil atau bisa disebutkan gitu mas ya jadi contoh buat teman-teman yang mau beli paling laris ini aku bawa beberapa contoh ya ada 5 ini ya ya ini ada itu ada solojo permen ini permen teman teman itu tempat pensil oh bukan mas itu ada solojo teman-teman ini ini adalah permen khasiatnya obat kuat mas obat kuat cowok ya jadi bentuknya kayak permen gitu nanti biasanya sebelum di sebelum main main apa nih? ya itu apa ya ya itu biasanya makan itu gitu mas cewek cowoknya apa? cowoknya cowoknya kebanyakan cowok berarti memang obat kuat itu kebanyakan terkhusus untuk laki-laki ya? ya kebanyakan khusus buat laki-laki perempuan juga tetap ada terkhusus ada apa lagi mas ya? terus itu ada viagra mas yang salah satu yang paling laris paling terkenal itu obat kuat juga mas ya aku kalau viagra ini agak nggak asing karena nggak tahu kenapa ya obat-obat kayak gini sering muncul di web-web gitu gitu yaa apa pun itu muncul ya lho obat kuat-obat kuat kayak gitu nah yang paling bikin panas serang adalah masnya kan itu jual semua ini yaa buah jual buat konsumen-konsumen yang pengen dia lebih kuat dan perkasa ketika mereka diranjang gitu yaa apakah mas sendiri pernah mencoba? yaa obat dari sekian gini lho kamu berani jual gitu apakah kamu pernah coba mas? yaa banyak obat gigas pernah yaa teman-teman jadi tapi nggak semua barang pernah saya coba jualan yang terkebak aja yaa tapi gimana mas, efeknya apakah itu juga memang bener-bener benefit bagus atau gimana? sejauh, sejauh ini yang pernah saya pakai sih mas yaa yang pernah saya pakai kan si Agra itu sama peternak-nabak ini yang di tengah masa blue wizard ini mas ini juga ngasak sih eh ngasak banget gitu kalau blue wizard itu kan dia fungsinya buat ini mas buat obat terangsang jadi biasanya dipakai nya itu kita kasih ke minuman oh ke minuman ke minuman ke minuman, efeknya kita kasih ke minuman buat si rawan lainnya tapi nih ngasihnya harus diam-diam apa tiba-tiba tiba-tiba ayo kawan ngeyo ayo yaa kayak gini yaa kayak doranya mas kalau misalnya ber ke bayangnya kan bayangnya yang berwarna api tapi-tapi kayak gini nggak boleh buat yang nah kalau misalnya kita ngajak cewek gini ke mana kek terus kita diam-diam bawah ini terus kita tetesin biar kayak gitu nggak boleh kan yaa nggak boleh lah ya kasihan cewek kayak gitu yang yang kayak gini-gini buat yang sudah bersuami istri yaa jadi kalau yang masih bocil-bocil eb-eb kayak gitu ya jangan ya tapi banyak ada beberapa ada beberapa yang pernah beli ada beberapa jadi ee jadi ee kelihatannya bentuknya masih anak-anak sekolahan SMA gitu datang ke toko biasanya kan orang kalau datang ke toko udah biasa beli itu udah langsung masuk langsung langsung bilang mau beli apa gitu nah itu lu pernah ada anak SMA dua atau tiga orang dua orang bencengan gitu datang terus masuk cenggelu cenggelu wah orang orang lo retok itu masuk ke toko terus kayak kok isim-isim loh mas iya isim-isim terus saya tengahin yang ada apa mas terus dia bilang mau nyari obat terangsang kan obat terangsang ada banyak ada banyak mas terus aku tanyakan mau yang merupakan mas nah bilang itu mas yang mau beli itu bingung itu iya gak kena gak tau gak tau terus tanya yang bagus apa mas iya nah kita kami pikir wah ini masih ngelah isim saat ini biasa-biasa gitu terus aku keluarin beberapa beberapa jam untuk barang terus akhirnya dia waktu tanya harga tempat aku agak aku agak ya terang-terang ini mahal ya? iya itu harganya Rp270 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 iya ini Rp270 Rp15 ml Rp270 iya jadi kecil banget nih mahal tapi khasiatnya katanya oke 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 sehari itu berapa orang di gratisnya karena kalau aku lihat tuh sering nih di apalagi di sejarah ini kan banyak banget nih ketika aku lewat lewat jalan gitu toko-toko kayak gini tuh mesti kadang sepi gitu loh banyak gak tau ya kalau di dalamnya ternyata ada 20 orang tapi gak bawa motor gitu kan gak tau iya tapi kan dari luar tuh mesti kayak sepi gitu nah berapa sih mas rata-rata orang dateng ke gerai kalau orang yang dateng ke toko itu ya gak banyak sih mas ya rata-rata mungkin seharinya dua tiga kalau misalnya lagi rame gitu ya lima kayak bisa mas itu umur-umur yang udah tua-tua apa memang sekitar-kitar ini apa-apa mas ya paling sering ya umur-umur dua puluh dua puluh dua puluh lima sampai empat dua puluh lima sampai tiga puluh tahunan lah mas yang paling sering dateng ke toko babli gitu terus kebanyakan juga ada yang udah kayak rangganan gitu mas apa ya memang karena seorang kan kita gak tau nih dia sudah seberapa lemahnya dia diranjang mungkin ada jadi harus kita ketergantungan sama obat-obat yang kayak gini makanya jadi seringnya tapi itu gak apa-apa sih karena memang ya pilihan lah dia memakai kayak gitu segala macemnya itu pilihan dia buat apa ya namanya lebih ada sensasinya mungkin ya mas sensasi lebih jadi strong dia lebih gagah jadi ya maka dia mencoba memakai obat itu terus mas kalau obat-obat kayak gini tuh ada gak sih efek-efek sampingnya kalau efek samping ada sih mas pasti ada ya pasti ada tapi balik lagi terbentuk orangnya jadi mungkin efek samping yang paling kerasa itu di ini sih mas di nafas nafasnya jadi pendek gitu gampang jadi sampai capek mas-masan ketika ketika berhubungan atau sadar gitu karena terus memakai ini biasanya ketika kalau misalnya orangnya itu aktivitasnya agak berat gitu nafasnya jadi pendek oh iya tapi balik lagi kalau misalnya orangnya itu kuat emang berat gitu gak terlalu sih mas itu sih tergantung sama pola hidup masing-masing ya ya terus mas pertanyaan lagi eh pendapatan pendapatannya tadi udah eh pertanyaan sekarang oke pertanyaanku kayak gini mas kayak ada gak sih obat yang eh bikin kuat menjalan hidup eh nah kuat menjalan hidup ah 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 wadah wadah kalau nyari obat kuat buat ciranja atau obat kuat menjalan hidup itu gak ada kan gak jalan karena ya seperti itulah hari ini eh tak apa mas abad selain jualan selain jualan gitu mas selain jualan obat-obat ini ya ada gak sih mas ee kamu cuman nerima tamu kayak konsultasi kayak gitu apa memang pure jualan aja kayak gitu ee pure jualan sih tapi biasanya orang kalau mau beli gitu gak tanya-tanya dulu misalnya wah mas aku butuhnya biar ramah iya ramah kalau enggak misalnya kan ada yang khusus buat pembesar juga ada pembesar kayak ini umur tapi pembesar juga ini mas jelas ya ada beberapa yang tanya-tanya dulu itu butuhnya buat akar terus nanti saya tunjukin peramah gak gitu ini pembesar 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 pacok itu biasanya kalau yang padahal malam kamu harus dipakai ini mas enggak mas kamu kecil lagi ee apa yang biasa enggak apa berapa bisa harganya mas kayak gini geratusan geratus lima puluhan gitu mas tapi ini ee ini gak bener-bener anjur anjur sejauh ini karena ada yang beli itu v-mark itu belum ada yang komplain sih oh iya terus ada yang udah udah beli lagi terus balik lagi berbeli terus kalau dia minum terus udah gede nih tapi masih minum lagi ya sama gede ya emang mas terus memang ya enggak enggak mas kalau iya saya mas aku gara-gara beli ubatmu aku enggak gede nih enggak ada enggak gede nih mas ada mas cepet ke lawan aduh mas enggak disepet menang jadi ya gitu ya teman-teman udah penjualan eh yang mungkin kalian enggak tahu mungkin mas ini bisa ceritanya mas keluh, kesah, senangnya berjualan seperti ini itu apa mas? ya kalau biasanya seneng, kalau senengnya kan ya namanya orang kerja ya mas maksudnya ya walaupun banyak yang lihat wah kamu tuh jualan obat kayak gitu maksudnya ada banyak orang yang masih apa ya tattoo gitu lah ya mas tapi kalau di satu sisi karena emang butuh gitu ya gimana sih mas? apa-apa yang pandemi kayak gini yang cari kerja sesuai mas jadi ya saya tetap bersyukur walaupun pekerjaannya kayak gini walaupun juga banyak yang banyak yang melihat pekerjaan saya ini sudah matal gitu mas tapi namanya pekerjaan juga sih tapi apapun tetap berjalani yang penting kan ini halal ya kan? iya iya kan mas? iya enggak mas iya pertanyaan mas yang mas ini udah berkeluarga belum? belum, kebetulan belum kebetulan belum apabila nanti mas kamu masih posisi berjualan terus kamu nih alhamdulillah punya anak anaknya udah gede dan kamu masih tetap berjualan ini terus anaknya masih kecil itu tanya bapak jualan apa sih pak? kayak gini pembesar pembesar kayak gitu bapak kamu sebagai bapak nanti akan menjawab seperti apa? eee tuh bapak sedih sih mas bapak sedih tapi gini sih mas kalau saya eee mungkin ketika saya udah punya istri terus eee besok udah punya anak mungkin saya enggak enggak bekerja di pekerjaan setelah ini juga mas soalnya ya kalau mungkin untuk saya sendiri saya udah terbiasa dengan omongan miring dari orang-orang sekitar ya mas tapi kan ketika saya udah berkeluarga kayak punya anak itu saya kasihan anak sama istri ketika eee orang-orang sekitar tahu kalau wah bapaknya kerja jualan ubat kayak gitu kayak gitu sih mas kasihan kasihan anak sama istri mungkin besok udah berkeluarga saya mau coba usaha menarik pekerjaan lainnya mas nah itu mungkin buat temen-temen yang sering eee apa sih namanya komen tentang pekerjaan orang lain itu ya kalian semua minggir-minggir deh kayak gitu harusnya kan eee kita sebagai manusia yang apa namanya kerjaan itu menjadi wajib ketika kita punya kebutuhan gitu nah untuk memenuhi kebutuhan itu kita harus bekerja mencari uang untuk keluarga untuk diri sendiri kayak gitu dan apapun pekerjaannya yang penting halal menurut kayak gini pun menurutku gak apa-apa kayak gitu karena memang ini juga halal gak enggak kita enggak apa namanya enggak enggak iya kan enggak karena memang kita enggak beli jual kayak gini juga buat-buat bukan buat mengarahkan kalian buat berhubungan seks bebas juga enggak kayak gitu ini terkhusus memang buat yang sudah berluarga dan segala macamnya yang mereka eee mempunyai apa namanya keterbatasan atau kekurangan kem apa namanya kemewahan diranjang kayak gitu ya makanya dia kayak gini tapi bukan masalah pekerjaannya yang penting kalau menurutku sih tetap oke aja sih mas karena memang ya ini pekerjaanku harusnya eee kalau memang memang nantinya kamu punya keluarga harusnya tetap jangan malu deh mas saranku sih karena memang ini pekerjaan mas kamu harus bangga dengan ini kalau bisa ini harus jadi lebih gede lebih besar lagi berjabang 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 dan segala macamnya ini dia toko pak yoyo iyo iyo kayak gitu ya jadi tetap harus banyak harus berkembang dan kalau mungkin bisa lebih apa namanya kalau menurutku kan banyak nih mas penjualan yang cuma dia buka grade dan segala macamnya kalau aku mungkin lebih akan mencoba buat terbuka lagi gitu mas jadi lebih wani yoyo di eee manapun yoyo aku gak perlu sing eee wani promo wani ini promo yoyo kalau kalian lihat yoyo mas buka nih pinggir jalan promo alat vital yoyo gak apa-apa menurutku karena memang ini pekerjaannya gak perlu malu juga dan sebetulnya banyak juga yang pakai kayak gini kok aku yakin pasti banyak banget cuma kita gak tahu karena karena ya ya gak mungkin lah dia beli pembesar kayak gitu terus bilang ke temen-temannya mesti gak karena itu rahasia pribadi masing-masing ya dan kepuasan istri istri jadi ya tetep stay stay apa ya stay humble itu humble itu apa mas? gak tahu terus mas apa ya temen-temen ada yang mau tanya mungkin ya ini pertanyaan terakhir buat mas yoyo mas eh apa pesan-pesan jendengan buat temen-temen nih temen-temen yang mau belikan kebanyakan malu mungkin karena faktor malu dan isin itu tadi yang bikin mungkin ya secara offline nya kayak sepi ya gitu loh harusnya kan bisa rame gitu oke apa sih yang harusnya jangan malu jangan ini ubat beli datang ke toko saya kayak gitu eh buat orang-orang yang sulit penasaran pengen ubat beli kayak gitu usah malu soalnya eh karena saya sama temen-temen yang jualnya kayak gitu kan jualan niatnya untuk bekerja kita juga gak takalan takalan ngomentaring tak ngomentaring kalian misalnya kalian beli ubat kuat buat beli pembesarnya gitu itu gak usah malu-malu kita tidak akan bantuin eh kalian butuh barang apa kalau misalnya kita aset dan kita bisa bantu pasti kita bantu gitu dan kita gak bakalan bacorin ke AS ya mas karena ini kan juga sensitif ya mas ya bener itu kita gak pernah gak pernah membacorin ke siapapun kita soal perangnya saya tahu mas bisa lakukan juga karena kan orang-orang datang ke toko bercerita ini kan mereka butuh dan kita sebisa mungkin ngejali mas gitu tapi mas mungkin masih pertanyaan lagi satu kali lagi jadi kayak mungkin ya aku nih karena obat ini jarang ditemui di gak tau ya kalau di apotek-apotek itu ada tapi kebanyakan kan digere-gere yang memang khusus untuk itu gitu gimana cara cara pribadi mas ketika ketemu tamu atau pembeli yang bener-bener baru pertama kali nah untuk meyakinkan itu ini loh ini tuh gak apa-apa ini ada HP BOPM nya mungkin kayak gitu itu seperti apa mas kalau saya kan karena barang-barang yang dijual di toko saya kayaknya ini ada obat kuat atau pembesar terus di toko juga ada beberapa barang yang ada alat bantu seks kayak gitu terus ada alat kontrasi juga nah disitu ketika ada pembeli yang masih baru gitu ya mas itu biasanya saya jelasin ini fungsinya apa ini tetap nanti mungkin efek salunya kayak gini tapi ini aman iya karena barangnya emang udah teruji dan pokoknya emang banyak barang yang kita jual itu udah di jisal depo mas oh iya gitu berniatinnya bisa gitu sih mau nyepak mas enggak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcast hari ini ya ini semoga menjadi informasi baru buat teman-teman yang penasaran sama obat-obat perkasa kayak gini ya sesosok penjualnya sendiri sudah kita datangkan dan semoga kalian dapat informasinya dan cukup sekian podcast hari ini terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menyaksikan jangan lupa beli produknya di Pak Yoyo jangan lupa juga buat subscribe like dan komen dan share juga ke teman-teman kalian bahwa podcast ini oke terima kasih buat teman-teman sampai jumpa di podcast podcast berikutnya saya mau iklan dulu ya jangan lupa pakai obat viagra membesarkan telah minasya akan aku coba obat viagra ini wah setelah aku coba besar penyaku teman-teman jangan lupa pakai viagra membesarkan apa sih kalau anda lebih oke 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 Terima kasih telah menonton!